ditekan di tisu, kalau memang tidak ada yang nempel di tindanya itu mampat tapi kalau misalkan ada ditempel tisu, ada tindanya di sini kemungkinan gadgetnya rusak yang gendam kita taruh di sini pinnernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sumber printer bond pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial dari printer canon G2010 kerusakannya hasilnya tidak keluar ini dua-duanya warna dan hitam tidak keluar kita nyalakan printernya ini sudah nyalakan teman-teman ini kita coba untuk mau tes tes page ini dari tombol disini ada gambar obeng gambar tang sampai keluar gambar tangnya disini lalu pencet tombol fotokopi ini kita proses tes page tunggu sampai selesai hasilnya kosong sama sekali nah ini teman-teman untuk selangnya juga kosong untuk yang warna yang hitam masih full untuk posisi ambil gadget nanti kita pencet tombol stop nanti tunggu berhenti posisi terbuka seperti ini nanti kita pencet tombol stop sampai ketuknya dibiasar ke kiri ini masih ditekan ya tombol stopnya nah setelah selesai lepas kemudian ditekan lagi tombol stopnya sampai gerak ke kanan teman-teman di tekan terus kalau sudah gerak bisa dilepas nanti sampai gerak ke tengah nah seperti ini kemudian langkah selanjutnya ini supaya tidak masuk angin posisi posisi pengunci tinta ini dikataskan nanti tidak masuk angin tapi kemungkinan sih ini karena mampet yang hitam juga karena kerak ini mampet jadi ini hasilnya kosong tidak ada catrednya juga masih ada karena posisi tindanya mampet masih ada tindanya masih banyak nah ini untuk catred ditekan di tisu kalau memang tidak ada yang nempel di tindanya itu mampet tapi kalau misalkan ada ditempel tisu ada tintanya disini kemungkinan catrednya rusak ini kemungkinan mampet nanti kita coba perbaiki nah ini teman-teman kita coba tintanya sih masih ada ini berat ini kita coba disedot tintanya kalau memang disedot tidak bisa keluar kemungkinan ini sudah perak dan harus sama sekali tidak keluar untuk warna ini kemungkinan sudah lama tidak terpakai nah untuk hitam masih bisa keluar sebagian nah ini teman-teman untuk hitam sudah ini keluar nanti kita tinggal disedot lagi ini pakai penyedot catred bisa beli di online nah ini keluar nanti tinggal diisi tindak diisi tindak lagi teman-teman lagi teman-teman ini untuk warna tidak keluar nanti untuk yang mampet seperti ini yang tidak bisa disedot kita pakai head cleaner nah kita taruh disini cleanernya hanya buat ini aja buat basahi mudah-mudahan ini cepat kalau disedot ataupun nanti disemprot headroomnya ini bisa keluar nanti tunggu kita kalau bisa kalau memang mampet sekali bisa setengah jam atau bisa lebih atau bisa juga pakai wadah nanti head cleaner ditaruh di bawahnya nah sekitar ini hanya 15 menit tapi ini belum ada tanda-tanda meresap ini biasanya kalau masuk ke dalam keluar warna warnanya misalnya nah ini sudah sebagian keluar nanti kita sedot lagi ini sudah sudah sebagian keluarnya teman-teman kalau bisa ini disedot sampai sampai kosong nanti diisi lagi ini biasanya langsung diisi tinta lagi langsung bagus lagi teman-teman nah ini mudah-mudahan diisi lagi nanti langsung bagus ini juga untuk yang warnanya itu harus dibersihkan dulu disedot dan nanti diisi pakai suntikan nah untuk mengisi dintanya kita ambil dari printernya ini dari warna ini yang warna kuning dulu oke ditutup nah kalau ini sudah ngalir teman-teman sekaligus kita ngalirkan sambil nyedot untuk dintanya untuk warna kuning posisinya di sebelah kanan seperti ini gak apa-apa nanti keluar sengaja biar lancar kebawahnya keluar dari mazolnya ini gak keluar ini kurang dari ada teman-teman ini diisi sekitar 5 mili ini kalau penuh ini kalau lancar biasanya bisa keluar teman-teman ini sama sekali tidak keluar dibawahnya ini kita bersihkan dulu untuk tindak merahnya selanjutnya tindak warna merah bisa ini langsung kita penuhin warna merah warna merah oh ini warna merah di atas ini dibersihkan selanjutnya 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 warna biru kita pasang warna biru di sebelah tidak apa-tindak warna merah selanjutnya kita sebut lagi buat melancarkan head rate ini sudah ini yang tinggal yang hitam ini yang hitam ternyata susah mampet oh iya ininya di ini untuk hitam lubangnya satu ini kapasitas 10 mili tapi di dalamnya masih ada tindaknya teman-teman di kosong dulu ini kita sedot lagi yang warnanya juga kita sedot yang banyak teman-teman karena yang warna ini masih kurang lancar ini benar-benar mampet head rate yang sudah mulai keluar semua ini warna cyan warna biru yang belum lancar nah kalau ini ini yang warna kuning sama merah kemungkinan lancar warna biru aja yang belum lancar kebukitan kalau sudah di tisu yang sudah lancar kemungkinan bisa sudah bisa dipakai yang sudah lancar ini teman-teman ini ada yang seperti ini dulu kalau memang masih belum lancar nanti disemprotkan ini teman-teman pakai selang sambungan nanti di warna biru ini disemprotkan selangnya terlalu terlalu kebesaran ini keluar teman-teman ini langsung bisa pakai suntikan langsung dimasukkan ke warna biru sebenarnya kalau mampir itu ada di ujungnya aja nanti paling kalau seperti ini teman-teman pertamanya aja yang memang untuk membersihkan itu yang susah nah ini udah udah keluar semua warna kalau seperti ini biasanya sudah bagus kalau masih ngele biasanya kreditnya sudah rusak langsung saja dicoba nah untuk untuk kita coba untuk warna kuning dulu kita coba dapatkan nah ini kuning kita ini sedot masih belum narik ini tinggal ditutup terus dibuka ini sudah narik kuningnya sisanya juga ini harus dibuang kemudian yang warna merah ini tarik ini belum keluar tinggal ditutup aja ditutup 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 buka ini yang warna jiru masih keluar semua warna jiru kemudian hitam hitam ini takutnya seperti tadi nah seperti ini kemudian ditutup nah ini kuning nah kalau ini diklinik sekali kuning ini langsung bagus ini sudah masuk segini normal nah ini sudah sudah siap untuk dicoba printernya kita coba cek muzzle ini proses cleaning sedang berjalan kita tunggu beberapa menit nah ini sudah mulai pangkupinannya nah ini hasilnya sudah bagus kita mencoba kita coba sekali lagi nah ini sudah hasilnya sudah nosonnya sudah bagus mudah-mudahan terkadang bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh